Pemirsa seorang staff KPU Cianjur menghilang usai beredarnya video viral menerima uang ratusan juta rupiah diduga dari sejumlah caleg pihak KPU Cianjur hingga saat ini masih mencari keberadaan staffnya untuk dimintai klarifikasi terkait dengan dugaan kreatifikasi. Inilah Yede seorang staff bagian teknis di KPU Cianjur yang hilang sejak tanggal 20 Maret saat perhitungan surat suara di tingkat kecamatan. Yede yang merupakan tenaga kontrak ini tiba-tiba menghilang usai ramai di media sosial dugaan menerima sejumlah uang hingga ratusan juta dengan bukti salinan transfer. Diduga Yede menerima sejumlah uang dari sejumlah caleg untuk permainan suara. Menurut KPU Cianjur, Yede sudah tidak masuk kerja sejak dimulai rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Selain itu nomor handphone Yede tiba-tiba tidak aktif, usai viral di media sosial, adanya dugaan gratifikasi. KPU Cianjur bergerak cepat dengan mencari ke rumah Yede namun tidak juga ditemukan. Pihak keluarga Yede juga mencari keberadaannya. Sebenarnya ada yang laporan merasa dilugikan atau menclaim sudah mentransfer? Untuk saat ini belum ada laporan yang tertulis ya, yang tertulis bahwa yang namanya staff ini sudah menerima dan terbukti gitu kan. Nah belum ada laporan. Jadi kalau memang sudah ada laporan, kemudian kita mungkin nanti akan rapat internal pimpinan bagaimana untuk menindaklanjutinya. Karena memang kita hanya menunggu kabar dari pihak ini yang bersangkutan ini. Selain mencari ke rumah Yede, KPU Cianjur juga melayangkan surat pemanggilan terhadap Yede untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi yang viral di media sosial. KPU Cianjur juga hingga saat ini belum menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan gratifikasi kepada staffnya tersebut. Pihak KPU Cianjur saat ini masih mencari keberadaan Yede, jika nanti terbukti adanya gratifikasi, KPU Cianjur akan melakukan pemecatan terhadap Yede.